Intro Terkait banyaknya jumlah guru yang akan pensiun dan menyebabkan masalah kekurangan guru di sejumlah sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah daerah segera melakukan pengangkatan guru honorer untuk mengisi posisi-posisi guru yang kosong. Ditemui usai meninjau SMKN 4 dan SMPN 6 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, anggota Komisi 10 DPR RI Asdinarang mengatakan, kekurangan guru produktif merupakan masalah mendasar yang banyak dijumpai di sejumlah sekolah di Kalimantan Tengah. Menurut saya, hampir saya keliling di Kalimantan Tengah ini memang hampir semuanya sekolah itu pasti ada kekurangan. Jadi, ada yang mereka mengajar matematika, ikut juga mengajar ke IPS, jadi masih campuran gitu. Nah, ini perlu adanya evaluasi dari pemerintah dan juga penyebaran yang merata. Dan juga, kan sekarang banyak juga yang pensiun-pensiun, ya kan, nah juga harus ada pengangkatan lagi biar adanya pemerataan di semua daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI, Titik Prasetyawati, mengatakan, salah satu akar masalah kekurangan guru sering berasal dari sejumlah guru PNS yang enggan direlokasi ke daerah. Titik mendesak pemerintah mengapresiasi jasa guru honorer yang kerap direkrut sebagai solusi pemenuhan kebutuhan guru, namun masih digaji di bawah standar kelayakan. Artinya dia harus memiliki kesejahteraan yang layak makan, layak sandang, layak papan, ya, itu percama, itu prinsip sekali. Bagaimana caranya kita menghargai jasa guru ini? Karena apa? Ternyata dibuktikan sekian ribu loh kekurangannya, ini bukan main-main loh. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen, melaporkan. Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,